Hai assalamualaikum sadayana hari ini aku mau berbagai resep ini sekali ini aku mau masak gorengan ya ini gorengan disini disebutnya gehu atau toge sama tahu ini tahunya tahu pong ya ini enggak ada isinya ini aku beli segini 10 harganya 5.000 tapi ini tergantung tukang sayurnya ya Nah ini aku beli toge nya Rp2.000 Oh dapat sepiring banyak juga ya Rp2.000 nih semuanya tata-tatanya Rp7.000 ini juga bisa dibikin tahunya bisa buat tahu pedas ya tapi kali ini aku mau bikin gorengan yang simple-simple aja buat buka puasa pertama kita belah-belah dulu nih buat masukin isian tahunya kemudian kita cuci toge nya karena kita mau rebus nih aku siapkan airnya kemudian masa ya kalau masukkan toge nya aduk-aduk ini masaknya sebentar aja ya biar agak crunchy jadi enak dimakannya jangan terlalu matang setengah matang aja karena nanti juga pasti digoreng ikut matang juga nah kemudian aku taruh di piring ya udah matang nih setengah matang kemudian kita kasih bumbu aku disini bumbunya eh simple aja aku kasih penyedap rasa kemudian aduk-aduk nah disini aku mau kasih sebagian ada cabenya ya nanti dimasukin bareng toge nya ini aku cuci dulu cabenya kemudian kita isi tahunya dengan toge tadi masukkan toge nya kira-kira aja ya biar cukup ke tahu 10 biji nah disini kemudian aku masukkan cabenya ya biar nanti kejutan saat dimakan karena pakai tangan agak lama ya disini aku pakai tangan aja disini tangan aku udah dicuci biar simple pakai tangan aja nih agak cepet dan kan oo ena 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 ina en ena ena nah udah selesai dan jangan lupa masukkan tadi cabainya dimana aja bisa random nah ini dia hasilnya tinggal digoreng ini nah kemudian aku siapkan untuk adonannya ya aku masukkan terigu ini sekitar 11 aku disini pakai terigu rencana merah biar tepungnya crispy kemudian masukkan penyedak rasa disini aku karena warnanya pengen cantik aku masukkan kuning kunyit bubuk ya masukkan garam dan masukkan lada hitam ini opsional ya kalau mau pakai lada boleh kalau mau enggak juga enggak apa-apa kemudian masukkan air lalu aduk-aduk nah ini penampakan adonannya ya jangan terlalu kental jangan terlalu encir ini sedang aja kemudian siapkan minyak di wajan lalu kita panaskan buat menggorengnya secukupnya aja ya nah sesudah minyaknya panas kita masukkan tahu tadi ke dalam adonan dan siap menggoreng masukkan ke dalam minyak disini aku masuknya 4-5 biji iya wajannya jangan lupa dibalik ya gorengannya biar tidak gosong bun ini penampakannya cantik kan warnanya kuning karena aku pakai kuning jadi warnanya cantik saatnya diangkat karena ini udah garing ya kemudian aku mau menggoreng sisa adonan tadi ya ini ada 5 5 lagi kemudian goreng dan jangan lupa dibalik nah ini dia hasilnya ini cocok banget buat buka puasa masaknya simple dan praktis tapi rasanya enak terima kasih semoga resep ini bermanfaat assalamualaikum bermanfaat 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 bermanfaat